Si pedang tumpul jelit tiga. Bab tiga di pinggir sungai masih ada yang belum tidur. Dua bersaudara ma tidak langsung pulang ke markas perusahaan perjalanan mereka, tapi mereka pergi ke pinggir sungai, kemudian amdiam naik ke sebuah perahu besar. Perahu besar ini berlabuh di tempat yang sangat sepi, So Tian Xia dengan cepat mencari sebuah perahu yang sudah dikenalnya, lalu meminjam dua setel baju yang biasa dipakai oleh pekerja perahu dan dengan minyak serta arang dia menggosok wajahnya dan wajahnya menjadi hitam. Kemudian dia memanggil sebuah perahu yang biasa menjual barang jajanan, dan mereka berdua bersembunyi di bawah perahu, sambil menjalankan perahu menuju perahu di mana kakak beradik ma berada. Karena cuaca mendung, maka belum juga pukul enam langit sudah gelap. Hal ini sangat menguntungkan mereka, di perahu itu ada dua orang yang keluar untuk membeli makanan, mereka berdua mengambil kesempatan ini untuk naik ke perahu besar itu, sesampainya di atas perahu, mereka melubangi jendela untuk melihat keadaan di dalam. Tampak Yew Jitong dan Yew Semtong saling berhadapan, Yew Bwe Nyo dan Yew Leng Nyo mau duduk berdekatan, di sebelahnya lagi adalah Yew Liyong dan Yew Hou. Mah Yong Hwi sedang menceritakan tentang kesembuhan luka Kye Tiang Lin, hal ini membuat enam keluarga Yew sangat terpukul, Yew Semtong menepuknya, dan berteriak, tidak aku sangka ilmu pengobatan Ciam Giok Beng begitu tinggi, dia bisa menawarkan racun yang ada di kaitku. Ji Siok, semua gara-garamu, kau menghalangiku membalas dendam, aku tidak percaya mereka begitu lihai, kata Yew Liyong. Yew Jitong menarik nefas, aku juga ingin membalas dendam, aku tidak menyangka orang tua Ciam bisa datang kemari sebab pedang orang tua itu terlalu lihai. Kita tidak perlu takut dengan ilmu pedangnya yang lihai sebab kita tidak bertarung pedang, jarum Yew Leng Nyo dan Yew Bwe Nyo cukup bisa mengatasi mereka, kata Yew Liyong. Yew Bwe Nyo segera berkata, sepatu kami pun tidak bisa digunakan karena jarum yang ada di dalam sepatu kami ketahuan oleh Limhut Kiam, memang kalau terkena jarum hitam siapapun tidak akan tertolong lagi, tapi itu harus dilakukan dengan tiba-tiba, kalau lawan sudah ada persiapan, apalagi terhadap Pak Hai Kiamim digunakan pun percuma saja. Yew Jitong menarik nefas, kita berlatih dengan ketat orang lain pun tidak tinggal diam, apalagi Kieti Yang Ling dan Soutian Sia tidak bisa dipandang remeh, bukankah kalian bisa melihat ilmu pedang yang diagunakan, apakah kalian sanggup menahannya? Yew Leng Nyo mau tersenyum katanya, Gihau, jangan terus memuji orang lain dan merendahkan diri sendiri, bukankah juru Soutian Sia bisa dipecahkan oleh Lim Kong Chu? Moi Moi, jangan menyebut Lim Kong Chu, begitu mendengar namanya aku masih merasa sebal, kalau bukan karena dia, kita sudah memenggal kepala orang Sik Yekata Yew Leng. Toh aku, bukan aku meremahkanmu kau bisanya hanya menggunakan tenaga tapi otakmu tidak berfungsi, kalau bukan karena Lim Kong Chu, kita belum tentu bisa keluar dari. Perusahaan perjalanan suhai, pedang Kieti Yang Lim sangat lihai apalagi ilmu silat orang Sik Yam, mereka bukan takut kepadamu tapi semua ini demi Lim Kong Chu. Yew Leng Nyo tidak terima perkataan Yew Leng Nyo, dia berteriak, jangan sembelarangan bicara, aku tidak percaya. Sudahlah, jangan bertengkar terus, tapi kata-kata Leng Nyo mau tadi memang tidak salah, Chiam Giyok Beng tidak mengeluarkan jurus menyerang, semua itu karena Lim Kong Chu dia sendiri tidak tahu kekuatan Lim Hut Kiam sampai di mana, kalau dia kalah tentunya dia yang akan malu. Kata Yew Sem Toh, Mah Yong Hwi terpaku, ilmu silat orang Sik Lim itu memang lumayan, tapi apakah kemampuannya berada di atas Pak Hai Kiam Im? Sulit dikatakan, sampai di mana kekuatan sebenarnya Pak Hai Kiam Im kita tidak tahu, tapi ilmu Kieti Yang Lim sudah pasti, ilmu Lim Hut Kiam di luar dugaan orang, dengan care bagaimana dia berlatih ilmunya tanya Yew Ji Toh. Ji Siok, kau mengatakan dia sangat liai, tapi aku tidak melihat kelihayannya, dia hanya menang dari sotian siasru Yew Leng Nyo. Dia memang berada di atasmu kata Yew Leng Nyo. Yang tadi tidak bisa dihitung, sebab aku belum benar-benar bertarung dengannya, kalau benar-benar bertarung dengannya belum tentu aku kalah darinya kata Yew Leng Nyo dengan marah. Sudahlah, kau membawa senjata orang lain menggunakan tangan kosong, satu jurus pun kau tidak akan bisa bertahan, lebih-lebih kalau harus bertarung dengan serius, mungkin sebelum kau mendekatinya kau yang kalah, kata Yew Leng Nyo. Mengapa kau terus memeladiah teriak Yew Leng Nyo? Memang dia lebih kuat dan lebih hebat darimu balas Yew Leng Nyo. Yew Leng Nyo masih ingin berteriak, Yew Tong sudah memelototinya dan berkata, Taliong, kau hanya bisa berteriak, apakah hal yang lain kau bisa, hari ini kau merasa bisa menang dari Kim Leng Suseng, tapi jangan sombong itu hanya karena kau menggunakan kera-kera kecil, kalau benar-benar bertarung dengan salah satu dari mereka, belum tentu kau yang menang, kau menganggap remeh Lim Hood Kiam, tapi sebenarnya orang lain lebih kuat darimu. Hari ini dalam barisan pedang sebelum kau bertarung, dia sudah tahu kau pasti yang akan menang. Sebaliknya kau tahu berapa banyak tentang dia? Karena dimarahi maka Yew Leng terdiam, Mah Yong Hui dengan cepat berkata, Yew Chiam Puei begitu memperhatikan Lim Hood Kiam, sebenarnya apa keistimewaannya Yew Jitong berkata, tentang hal ini, putriku Yew Leng Nyo sangat mengetahuinya, biar dia yang menceritakannya. Hari ini dia meminjam sepatuku untuk dijadikan cangkir arak, aku mengujinya tapi aku tidak tahu dengan kera apa dia bisa mengambil sepatuku seru Yew Leng Nyo. Itu karena ilmu mencopetnya sangat tinggi, tukang copet memang lihai dalam mencopet barang kata Yew Leng Nyo tertawa dingin, tapi dia menuangkan arak ke dalam sepatuku, sehabis dia minum arak itu, ternyata sepatuku sama sekali tidak basah, siapa yang bisa melakukan pekerjaan seperti ini? Apakah benar seperti itu tanya Yew Leng Nyo tertawa dingin, sesudah dia mengembalikan sepatuku, aku memperlihatkan sepatuku pada ciciku, kalau kau tidak percaya kau boleh tanya-bertanya kepadanya. Yew Leng Nyo tertawa, katanya, bagian luar dan dalam sepatu kering, hal ini benar, kalau bukan menuang arak dengan poci kosong, pasti ilmu tenaga dalamnya sudah sangat tinggi. Yew Leng Nyo berteriak, cicik, bukankah kau tadi melihat dia menuangkan arak, mana mungkin pocinya kosong Yew Bwe Nyo berkata, aku tahu kau suka kepadanya, dia juga menyukaimu, kalian tadi di rumah makan terus saling memandang. Tanda petik, wajah Yew Leng Nyo menjadi merah dan dia berkata, cicik, jangan semelarangan bicara, dia menyukaimu itu kenyataannya, karena saat dia mengobrol denganku, dia terus bertanya-tanya tentang kau. Tanda petik, wajah Yew Bwe Nyo juga menjadi merah dengan malu dia berkata, kentut, dia bertanya apa tentangku? Apa yang dia tanyakan tentangku? Itu benar-benar terjadi, kalau kau tidak percaya, tanyakanlah kepada paman ketiga, dia masih sempat bertanya berapa usiamu dan kau menyukai apa saja. Tanda petik, Yew Semtong berkata, kelihatannya dia menyukai kalian berdua, aku sudah berunding dengan Jiko, kalau dia benar-benar mau membantu kita, kami akan mengawinkan kalian berdua kepadanya, bisa mendapatkan menantu seperti dia, bukan hal yang mudah. Mengapa dia tidak benar-benar membantu kita? Saat dia pergi dari markas perusahaan perjalanan suhai dia masih sempat mengajak orang tua si ciam bertarung dan mengajak kita merampok barang bawaan suhai. Mengenai merampok barang, biar dia tidak ikut pun kita tetap harus melakukannya, sekarang dia ikut campur, aku malah merasa tidak tenang, kata Yew Jitong beralasan. Yew Leng Nimao bingung, Gihau, apa yang membuatmu tidak tenang, apakah kau curiga dia bersekongkol dengan Kieti yang lim? Yew Jitong menjawab, gerak-geriknya di pesta ulang tahun tadi tampak seperti berseberangan dengan perusahaan perjalanan suhai. Tanda petik. Betul, muka terang perusahaan perjalanan suhai sudah disapu hingga ke bawah, kemudian dia berterus terang mengatakan kalau dia ingin merampok barang suhai, sangat jelas mereka berseberangan kata Yew Leng Niu. Dengan dingin Yew Leng berkata, mungkin dia sengaja berbuat seperti itu untuk mencari tahu keadaan kita seru Yew Leng. Kata Yew Sem Tong, itu lebih tidak mungkin, sebab perusahaan perjalanan suhai sangat terkenal, dia tidak membutuhkan care seperti itu. Gihau, apa yang membuatmu tidak tenang, tanya Yew Leng Niu. Dia ingin merampok barang, tapi tidak ingin melukai orang, tujuan kita adalah membalas dendam, bukankah semua ini seperti disengaja olehnya? Yew Leng Niu mau terus berpikir, orang yang harus kita balas adalah Kieti Yang Lim maka tidak perlu sampai membunuh orang lain. Yew Leng Niu berkata, Kieti Yang Lim memiliki seorang putri, Ciam Giok Beng adalah suhengnya, Soutian Sia adalah sutitnya, kalau kita membunuh Kieti Yang Lim, orang-orang seperti mereka apakah akan tinggal diam? Mencabut rumput harus sampai akarnya, tidak boleh dilepaskan satu pun. Apakah itu tidak keterlaluan? Tanya Yew Leng Niu. Jimui, apa yang terjadi padamu? Kita tinggal di gunung dan berlatih sampai 20 tahun lamanya, semua itu demi apa? Apakah demi seorang bocah tengik, kau jadi melupakan dendam yang harus dibalas? Tanya Yew Leng dengan melotot. Aku tidak lupa, hari ini demi masalah ini, ayah dan Lim Kong Chu terus berdebat. Waktu itu kita mengira Kieti Yang Lim pasti mati maka kita tidak banyak bercerita tentang hal itu, Lim Kong Chu tidak setuju kalau sampai harus membunuh orang lain, sebenarnya alasan dia masuk akal, kata Yew Leng Nimar membelao Lim Huk Kiam. Masuk akal bagaimana? Tanya Yew Liyong. Aku malas bicara denganmu, Yew Leng Nimao berkata dengan dingin. Menurut Lim Huk Kiam, membalas dendam itu salah apalagi menyangkut orang lain hal itu lebih tidak pantas, kalau dulu Kieti Yang Lim membunuh semuanya, Gihu dan Sam Shok tidak akan hidup sampai sekarang, kau dan Jiko tidak akan hidup sampai sekarang, tapi orang lain berjiwa besar, mereka melepaskan kita, jadi kita membalas dendam pun jangan terlalu sadis kata Yew Bwe Nimao beralasan. Yew Liyong tertawa dingin, Kieti Yang Lim ingin mendapat nama baik di dunia persilatan, maka dia pura-pura bersikap. Baik, aku harus membalaskan dendam ayah, kalau orang Shilim itu terlalu banyak bicara aku akan memenggal dia dulu. Tapi Gihu, ayah angkat, sudah setuju dengan apa yang dikatakan Lim Kong Chu belah Yew Leng Niu. Ji Siok, apakah betul Paman sudah setuju dengan ide bocah tengik itu tanya Yew Liyong. Saat itu aku tidak menyangka kalau Kieti Yang Lim masih bisa hidup, supaya tidak ribut dengan Lim Kong Chu maka aku setuju saja, tapi sekarang pendapatku sudah berbeda lagi, jawab Yew Jitong. Kalau begitu, bagaimana kita mengatakannya pada Lim Kong Chu tanya Yew Leng Niu. Nah sehati dia jangan ikut campur, kalau tidak walaupun dia tidak suka, kita tetap harus membalas dendam, kata Yew Sem Tong. Yew Leng Niu memang cemas, tapi dia tidak mempunyai care lain. Mah Yong Hwi tertawa, hari ini Kieti Yang Lim sudah sembuh, dia memberitahukan kalau rombongan perusahaan perjalanan Su Hai besok tetap akan berangkat, kecuali dia. Kim Leng Su Seng juga ikut, tidak hanya itu, putrinya dan orang tua Si Chiam juga ikut. Kekuatan mereka jangan dianggap enteng, kalau memang Lim Hood Chiam mempunyai ilmu tinggi, ada pembantu begitu kuat jangan disiasiakan, kita harus menarik dia ke dalam rombongan kita. Masalahnya aku takut bila sampai pada waktunya dia malah berbuatulah, kata Yew Jitong. Saat bertarung nanti, suruh dia yang menghadapi Chiam Giok Beng, kalian bernam saat bertarung satu lawan satu, saat bertarung nanti jangan mengulur waktu, segera bereskan. Busuh kita, maka Lim Kong Cu tidak bisa berbuat apa-apa kata Mah Yong Hwi. Karena ide ini dianggap paling bagus, maka tidak ada yang menjawab, lama Yew Leng Nima baru bicara, bukankah Lim Kong Cu jadi akan bengong saja? Kata Mah Yong Hwi, asal Lim Kong Cu berniat ingin bekerja sama dengan kita, bukan berarti kita menipunya, dia minta kalian tidak boleh sembarangan membunuh orang, tapi tidak mengatakan kalau kalian tidak boleh membela diri bukan. Membunuh orang dan membela diri berbeda sekali kata Yew Leng Niu. Merambok barang harus dilakukan, membunuh pun harus dilakukan, pemerintah menentukan kalau anggota perusahaan perjalanan sedang mengawal barang, demi melindungi barang kawalannya membunuh orang pun tidak melanggar hukum, Maka jika kita bertarung, jika tidak membunuh, kita yang akan terbunuh, maka demi membela diri, kita dulu yang harus membunuh mereka, jelas Mah Yong Hwi. Memang rencana ini sangat bagus, tapi pelaksanaannya akan sangat sulit, semua orang-orang suhai sangat kuat, belum tentu kita bisa melawan mereka, apalagi kita tidak cukup orang. Kata Yew Leng Niu. Kita punya beberapa macam senjata rahasia beracun. Tanda petik. Ujar Yew Leng. Senjata rahasia harus tepat mengenai sasaran, mereka orang-orang berpengalaman, saling berhadapan untuk bertarung saat itu kesempatan untuk melepaskan senjata rahasia mungkin tidak ada. Mah Yong Hwi tertawa, berkata, aku sudah memperhitungkan hal ini, besok aku juga akan mengantar barang ke arah yang sama dengan mereka, kita bisa berjalan bersama mereka, kalian bisa menggunakan keterampilan menyamar dan berbaur dalam barisan perjalananku, Tapi dua lociampoe agak sulit untuk menyamar, kalian berdua harus mempunyai rencana lain, begitu terjadi perampokan, kedua lociampoe bisa membawa beberapa orang untuk menyerang dulu, perhatian mereka pasti akan tertuju pada dua lociampoe, dan saudara-saudara yang lain yang bersembunyi dalam barisan ku bisa diam-diam menyerang. Ker ini sungguh bagus kata Ye U Ji Toh. Tapi Ye U Sem Tong berkata, jangan terlalu banyak orang, Ji Ho dan Ta Leong boleh ikut barisan pengurus ma, Bu E Nio dan Leng Ni mau ikut dengan kami, kita menyerang bersama Lim Hut Kiam, mungkin Lim Hut Kiam pun bisa kita tipu. Itu lebih baik, Toh Ako dan Ji Ko diam-diam menyerang supaya tidak berbeda pendapat dengan Lim Kong Chu, kata Ye U Bu E Nio. Kalau Lim Kong Chu bertanya kemana Toh Ako dan Ji Ko, bagaimana kami menjawabnya tanya Ye U Leng Niio. Beritahu saja kepadanya kalau kami berdua tidak ingin bekerja sama dengannya, karena marah kita pergi, sebenarnya aku juga tidak ingin bertemu dengannya, kata Ye U Leng. Ma Hiong Hui berkata, kedua Toh Ako jangan berbeda pendapat dulu, kalau nona Ye U jadi menikah dengannya, kelak kalian akan menjadi keluarga. Ye U Ji Tong berkata, asal bisa membasmi semua orang-orang suhai, dan mempunyai menantu sekuat Lim Hut Kiam. Kami keluarga Ye U tidak perlu takut lagi pada siapapun Ye U Ji Tong berkata sambil tertawa. Dengan wajah menjelat Ma Hiong Hui berkata, itu sudah pasti, kita tidak perlu takut lagi pada siapapun, posisi pemimpin dunia persilatan pasti akan menjadi milik Lo Chiang Pue. Selama 20 tahun ini dengan bendera Siaw Pek, Kieti Yang Lim tidak terkalahkan, boleh dikatakan dia adalah orang terkuat di dunia ini, kalau bisa mengalahkan dia, pasti kalian berdua akan menjadi yang terhebat. Sampai hari itu, pengurus Ma pasti juga mendapat kebaikan walau sedikit dari bendera perusahaan perjalanan kalian, pasti tidak ada orang yang mencoba menghalangi, kata Ye U Ji Tong tertawa. Ini semua terjadi karena kebaikan Lo Chiang Pue, dulu kalau tidak membantu kami sewaktu aku meminta kembali barang bawaan yang hilang, kami dua bersaudara pasti sudah wancur. Ye U Ji Tong berkata, tidak, tidak. Kami hanya sekalian pergi ke daerah Soe Chuan Hun Lam, orang-orang golongan hitam adalah sahabat kami, apalagi selama beberapa tahun ini dari kalian berdua kami bisa mengetahui keadaan perusahaan perjalanan Suhae. Ma Yong Hui segera memberi hormat dan berkata, kelak masih banyak hal yang harus kami minta tolong kepada kalian, besok kami akan berangkat aku harus pulang dulu untuk bersiap-siap, apakah kedua Toa Ko Ye U akan pergi bersamaku sekarang? Lebih baik pergi sekarang, kalau tidak saat Ling Kong Chu datang, kalian yang tidak akur dengannya akan beradu mulut lagi, kata Ye U Leng Niu. Ma Yong Hui berkata, kalian berdua sekarang ikut denganku juga tidak apa-apa, perusahaan perjalanan Suhae sedang bersiap-siap untuk berangkat besok, mereka tidak akan memperhatikan apa yang terjadi di luar, begitu mereka selesai bersiap-siap dan menyuruh orang berjaga-jaga, kalian berdua sudah ada di kantorku, kalian jadi lolos dari pengawasan mereka. Ye U Jitong mengangguk dan berkata, baiklah, Taliong, Ji Ho pergilah kalian, dengan care apa menyerang nanti aku akan memberitahu kalian, kelak kalian harus hati-hati jangan bertindak ceroboh. Mereka berdua ke belakang perahu untuk bersiap-siap, sewaktu mereka muncul lagi wajah mereka sudah berubah, kalau bukan sejak tadi sudah tahu, mereka pasti tidak akan bisa dikenali. Mah Yong Hui berkata, keterampilan kalian menyamar sungguh hebat, kalau bukan melihat dengan metu kepala sendiri, aku tidak percaya kalau kalian adalah dua orang tadi. Dengan bangga Ye U Jitong berkata, kami berada di daerah Hunlem tepatnya di daerah Suku Biau, selama 20 tahun ini kami selalu belajar ilmu ini jadi lumayan berhasil, kalau dipikir-pikir kami harus berterima kasih kepada Kieti Yang Lin, kalau bukan gara-gara dia kami masih lanti yang siang set yang menguasai sisi sungai, dalam mimpi pun tidak pernah berniat ingin berkelana di dunia persilatan. Mah Yong Hui berkata, kalian berdua sangat terkenal di dunia hitam, sesudah 20 tahun memperdalam ilmu, hasilnya lebih hebat lagi, begitu perusahaan perjalanan suhai hancur, kalian berdua pasti akan menjadi pemimpin. Ye U Jitong berkata, dalam golongan hitam tidak masalah, tapi dalam golongan putih keberadaan kami masih susah. Dibicarakan, sebab sebagian orang tidak bisa ditaklukan dengan ilmu silat, jujur bicara nama kami berdua dulu bukanlah nama yang pantas untuk dibanggakan, Maka aku ingin menarik Lim Hut Kiam, pendapat pemuda itu bisa diterima oleh orang-orang golongan putih. Mengapa Ji Syok mengangkat-angkat dia tanya Ye U Liong? Kalau kau bisa lebih kuat darinya, aku akan mengangkatmu, tapi kalian terlalu parah, ilmu silatmu saja. Masih di bawah kedua adikmu, kalau aku mau mengangkat, kalian seharusnya merasa malu. Ye U Jitong berkata lagi, mengandalkan racun dan senjata rahasia tidak akan membuat kita sukses, senjata rahasia yang sangat light pun hanya bisa dipergunakan satu atau dua kali, sebab jika orang-orang sudah tahu tentu mempunyai care untuk bersiap-siap, yang paling penting adalah harus berilmu tinggi, kalau kali ini kita sukses membalas dendam, teman-teman Kieti yang Lim pasti akan datang mencari masalah, maka aku harus menarik Lim Hut Kiam masuk ke kelompok kita, pemuda itu benar-benar berilmu tinggi, dia bisa mengatasi semua masalah. Tapi apakah dia mau kita peralat? Tanya Ye U Liong. Ye U Jitong tertawa lalu berkata, ada Leng Nio dan Dwe Animal mungkin dia tidak akan menjadi masalah, hanya saja pandangannya berbeda dengan kita, begitu perusahaan perjalanan suhai hancur, kita harus mengubah pembawaan kita, dulu, kita berada di golongan hitam terpaksa kita harus bersikap demikian, kalau sudah mempunyai nama, kita punya pertambangan emas di daerah Biaw San, itu bisa kita nikmati maka kita tidak perlu lagi bersikap seperti itu. Ye U Leng Nimo berkata, Ayah Angkat, menurutmu dulu kau? Tanda petik. Kata Ye U Jitong, dulu tidak sama dengan sekarang, kami lahir di sungai Lantiang, kami adalah orang miskin, untuk mendapat kehidupan lebih baik, kami masuk golongan hitam karena dikejar oleh Kieti Yang Lin, kami masuk ke dalam hutan, tidak disangka di hutan itu kami menemukan tambang emas, kelap kita beli sesuatu bisa dengan emas itu, jadi kita tidak perlu menjadi perampok lagi. Betul, dalam golongan hitam mencari uang memang mudah, tapi untuk nama tidak baik, apalagi setelah mendapat uang, tidak berani secara terang-terangan menggunakannya, maka banyak orang golongan hitam tidak berani merampok di daerah mereka sendiri, mereka selalu tampil sebagai orang baik-baik, semua orang mempunyai keinginan menjadi orang baik, sekarang lociam poe sudah mempunyai tambang emas, maka tidak perlu berada di golongan hitam lagi. Tapi mengapa kita masih berhubungan dengan golongan hitam? Tanya Yeuleng Niu. Kau tidak mengerti, memang tidak perlu bersahabat dengan orang golongan hitam, tapi juga jangan membuat mereka benci, karena mereka adalah orang yang tidak memiliki perasaan, mereka sanggup melakukan sesuatu dengan care apapun, apalagi sekarang kita sudah mempunyai harta berlimpah, akan gampang membuat siapapun iri, maka bersahabat dengan mereka paling sedikit bisa mengurangi sedikit kerepotan, apalagi kita ingin menguasai dunia persilatan, orang-orang seperti mereka mudah diperalat. Kata Yeu Jitong. Kita berada di dunia persilatan harus licin, Kieti Yang Lim adalah orang terkenal di dunia persilatan, dia sendiri masih menaruh segan 30% kepada golongan hitam, maka Nona harus banyak berkelana di dunia persilatan sehingga Nona mengerti, sekarang bicara banyak pun percuma, kalau Lo Chiang Pue tidak ada petunjuk lain, aku akan pamit kata Mah Yong Hwi. Baik, supaya tidak dicurigai, aku tidak akan mengantar, kedua keponakanku harap banyak diberi petunjuk, kalau terjadi sesuatu, kami akan menyuruh orang menghubungimu kata Yeu Jitong. Dua bersaudara Ma, Yeu Leong, dan Yeu Hou segera turun dari perahu dan pergi dari sana, So Tian Xia dan Buta Kuang yang berada di luar perahu dan mendengar percakapan mereka, keringat mereka menetes terus, diam-diam mereka bersyukur bisa mendengar percakapan antara keluarga Yeu dan orang Sima, kalau tidak Yeu Leong dan Yeu Hou yang berada dalam rombongan perusahaan perjalanan akan berhasil membokong dengan senjata rahasianya, bila semua orang sedang bertarung, itu benar-benar berbahaya, sebab tidak ada seorang pun yang akan curiga kalau dari rombongan orang Sima akan ada orang yang membokong, sebab hubungan mereka dengan perusahaan perjalanan suhai sangat baik. Kedua perusahaan perjalanan ini mempunyai tujuan yang sama kalau berangkat bersama-sama, jika perusahaan perjalanan suhai mempunyai teman seperjalanan tentu Kieti Yang Lim tidak akan menolaknya, apalagi dulu mereka pernah kerjasama seperti ini. Mengambil kesempatan saat orang-orang perahu mengantarkan tamu, So Tian Xia dan Buta Kuang ingin segera pergi dari sana, kebetulan perahu kecil yang menjual jajanan sudah datang dan siap menjemput mereka, melihat jarak perahu mereka sudah tepat mereka siap meloncat, tiba, tiba ada suara pelan berkata, jangan meloncat, kalian harus berjalan ke sana. Mereka berdua benar-benar terkejut, terlihat di bawah perahu ada seseorang yang sedang berbaring, dia adalah Lim Hud Kiam yang misterius, wajah So Tian Xia berubah, dia segera ingin mencabut pedangnya, tapi Lim Hud Kiam menggoyangkan tangannya, jangan bertarung, lebih baik kalian beritahu kepada Kieti Yang Lim supaya jangan mengantar barang, jangan menolong pejabat korupsi, nanti akan merusak nama baiknya. Tidak bisa, kontrak sudah dibuat, nama baik perusahaan perjalanan harus dijaga, kalau tidak nama kami akan hancur, kata So Tian Xia. Lim Hud Kiam tertawa dingin, Kieti Yang Lim terkenal karena membela keadilan dan kebaikan tapi kalau dia melindungi harta hasil korupsi, namanya akan rusak. Kau tidak mengerti, kata So Tian Xia. Aku mengerti, demi sedikit nama, kalian menutupi hati nurani kalian, maka aku harus memberi sedikit pelajaran kepada kalian, aku akan merampok barang yang kalian bawa. So Tian Xia Marahda menyerang dengan pedang. Suara pedang yang dikeluarkan dari sarungnya membuat orang-orang yang ada di dalam perahu mendengarnya, kedua tangan Lim Hud Kiam menahan serangan pedang membuat pedang bergeser ke pinggir, kemudian dia mencengkeram sebelah tangan mereka masing-masing, lalu mendorong mereka berdua hingga terlempar keluar dan jatuh masuk ke perahu kecil. Pintu perahu dibuka, Ye U Bwe Enio berteriak, siapa di luar? Aku kata Lim Hud Kiam sambil merentangkan kedua tangannya. Ye U Bwe Enio terpaku, Lim Kong Chu, bagaimana kau bisa ada di sini? Lim Hud Kiam menunjuk sebuah perahu kecil dan berkata, aku baru meloncat dari perahu kecil itu, karena takut kalian salah paham. Maka aku sengaja membuat suara sekaligus memberi isyarat pada kalian. Sepertinya aku mendengar ada yang mencabut senjata kata Ye U Bwe Enio. Betul, aku memasukkan pedangku ke dalam sarung, tadinya aku kira kalian akan melakukan penjagaan ketat, atau akan memasang senjata rahasia, maka aku menyiapkan pedang sampai di atas perahu, aku tidak melihat apa-apa maka aku memasukkan pedang ke dalam sarung lagi, jelas Lim Hud Kiam. Ini sangat aneh, sebelum naik perahu kau mengeluarkan pedang sesudah sampai di atas perahu pedang malah disimpan kata Ye U Bwe Enio. Aku melakukan ini bukan tanpa sebab. Apa alasannya, apakah aku boleh tahu tanya Ye U Bwe Enio? Lim Hud Kiam tertawa, katanya, Sebelum naik ke atas perahu, aku takut terkena senjata rahasia, maka aku bersiap-siap sesudah berada di atas perahu, kalau masih memegang pedang, kalian tentu akan menyerang orang yang memegang pedang, kalau kedua tanganku tidak memegang pedang, kalian lebih bisa melihatku dengan jelas. Setengah percaya Ye U Bwe Enio berkata, kau benar-benar patut dicurigai. Dengan cepat Ye U Jitong datang, Lim Kong Cu tidak patut dicurigai tapi dia sangat berhati-hati, kita benar-benar ceroboh dan tidak melakukan penjagaan, untung yang datang adalah Lim Kong Cu. Kalau yang datang musuh, kepala kita pasti sudah berpindah pun masih belum tahu siapa yang membunuh kita. Betul. Untung yang datang aku, kalau yang datang orang perusahaan perjalanan suhai, kalian akan celaka kata Lim Hud Kiam. Ye U Jitong berkata, di dalam perahu ini tidak ada rahasia, jadi kita tidak perlu tegang, kalau orang datang ingin menyerang diam-diam bukan hal mudah untuk mereka, tapi kalau yang datang menyerang adalah orang seperti Lim Kong Cu. Ceritanya beda lagi, tapi musuh kita belum ada yang sekuat Lim Kong Cu. Kemampuan Ciam Giok Beng dan Kieti yang Lim tidak berada di bawah aku kata Lim Hud Kiam. Ye U Bwe Eni Maw berkata, Ciam Giok Beng tidak akan menyerang diam-diam, apalagi Kieti yang Lim, mungkin tidak akan bertemu dewa kematian. Ye U Bwe Eni Maw takut Ye U Jitong membocorkan rahasia dua bersaudara ma yang datang kemari untuk memberi tahu kalau Kieti yang Lim sudah sembuh dari keracunan. Ye U Jitong benar-benar kagum dengan ketelitian Ye U Bwe Eni Maw. Dia dengan cepat berkata, Betul, orang perusahaan perjalanan Suhai pasti sedang sibuk mempersiapkan pemakaman Kieti yang Lim dan tidak ada waktu mencari kami, maka kami jadi ceroboh. Lim Hud Kiam tersenyum, Lopek, kau mungkin tidak tahu kalau racun yang ada di tubuh Kieti yang Lim sudah dikeluarkan oleh Ciam Giok Beng dan lukanya pun sudah sembuh. Ye U Jitong pura-pura heran, berkata, apakah itu benar? Betul, sesudah mendengar kabar ini aku diam-diam pergi ke kantor perusahaan perjalanan Suhai untuk membuktikannya, semangat orang tua Sikie memang sangat baik dia sedang bersiap-siap dengan keberangkatannya besok, dari awal aku sudah mengatakan ilmu pengobatan Ciam Giok Beng sangat tinggi, senjata rahasia beracun tidak akan buat mereka sulit. Kalau begitu, kalau kita ingin merampok barang bawaan mereka, harus membuat rencana baru lagi tanya Ye U Jitong. Tidak perlu, sebab aku sudah berpesan kepada Soutian Xia, aku menyuruh mereka membatalkan membawa barang pejabat korup itu, kalau tidak aku pasti akan merampoknya. Kalau begitu, hal ini akan membuat kita kesulitan mereka pasti akan mempersiapkan semua tenaga dan kita tidak cukup orang. Lim Hud Kiam tertawa terbahak-bahak, untuk apa harus takut, kecuali Ciam Giok Beng dan Kieti Yang Lim yang lainnya mudah diatasi. Ye U Bwe Animal pura-pura bertanya, apakah orang tua si Ciam juga akan ikut dalam rombongan pembawa barang? Katanya sih begitu, tapi kalian tidak perlu khawatir aku sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap dua orang itu, saat itu kalian masing-masing cukup mencari satu orang untuk ditarik, menurut kabar yang kudapatkan In Tiong Ho pun akan ikut, Kim Leng Seseng ditambah putri Kieti Yang Lim semuanya berjumlah enam orang, kalian juga berenam, berarti kita melawan mereka satu lawan satu. Tanda petik, Kong Cu terlalu menganggap tinggi kami, ke enam orang itu tidak mudah dihadapi, apalagi kedua kakakku sudah pergi dari sini karena marah. Lim Hood Kiam berpikir sejenak dan berkata, betul juga, tapi masih ada Caroline, mari kita berunding dulu. Dia masuk ke dalam perahu, So Tian Xia dan Bu Ta Kuang yang berada di dalam perahu kecil mendengar pembicaraan mereka, mereka terpaku, mereka bertambah bingung dengan sikap Lim Hood Kiam, tapi mereka tidak berani berlama-lama di sana, dengan cepat mereka memberi kabar yang mereka dengar kepada Kieti Yang Lim. Perusahaan perjalanan Suhae tetap berangkat sesuai rencana, barisan yang sangat besar memenuhi tiga perahu besar, paling depan adalah Kieti Yang Lim dan putrinya, Chiam Giok Beng, In Tiong Ho, Tio Yan Tu, dan keluarganya berada di tengah perahu, paling belakang adalah Kim Leng Su Seng, setiap tiang bendera perahu dipasang dengan bendera perusahaan perjalanan Suhae dan bendera pribadi Kieti Yang Lim. Di belakang perahu mereka adalah perahu barang perusahaan perjalanan Kim Leng, pengurus Mah Yong Hwi dan Mah Yong Seng juga memasang bendera, hanya tidak semua perahu yang ada di depan. Tadi pagi, Mah Yong Hwi datang berkunjung, meminta mereka berangkat bersama-sama dengan cepat Kieti Yang Lim menyetujuinya, tapi dia memberi peringatan kepada Mah Yong Hwi kalau Lan Tiang Seng Sed sedang siap-siap untuk membalas dendam, maka sepanjang perjalanan mungkin tidak akan aman, dan dia menyuruh Mah Yong Hwi untuk berpikir-pikir lagi, tapi dengan tulus Mah Yong Hwi berkata, karena khawatir kepada Lan Tiang Seng Sed, maka kami ingin bergabung, sebab kalau terjadi sesuatu kita bisa saling bantu. So Tian Sia tidak setuju karena dia tahu dua bersaudara Mah Diam-Diam bersekongkol dengan Lan Tiang Seng Sed, Ye Uliong, Ye Uhou masih bersembunyi di dalam barisan mereka, dia telah memberitahukan semua ini kepada Kieti Yang Lim, tapi Kieti Yang Lim hanya tersenyum dan tidak menaruh perhatian lebih jauh lagi, dia malah berpesan kepada Buta Kuang dan So Tian Sia supaya pura-pura tidak tahu. So Tian Sia tidak tahu apa maksud susyoknya, tapi dia percaya susyoknya pasti mempunyai rencana yang baik, maka dia berusaha menahan diri dan menunggu. Empat perahu yang mengikuti di belakang mereka adalah perahu Lan Tiang Seng Sed dan Putri Angkat Mereka, Lim Hud Kiam juga ada di sana, perahu ini secara terang-terang berlayar, Ye Uji Tong dan Ye Usem Tong berada di dalam perahu mereka sedang mengobrol. Lim Hud Kiam terus mengikuti Ye Ubu E Nio dan Ye Uling Nio, dia benar-benar menikmati keadaan ini, di kiri kanan diapit oleh dua gadis cantik, apalagi Ye Ubu E Nio sambil bermain kecapi dia bernyanyi, Ye Uling Nio menuangkan arak untuknya, orang-orang yang lewat di atas perahu itu selalu memandang dengan sorot metu iri kepada Lim Hud Kiam. Perahu mereka dihadang dari depan dan belakang, Kie Pisha selalu benci melihat mereka, kalau bukan karena Kiam Giok Beng dan Kie Tiang Lim terus menasihatinya dari tadi dia sudah ingin meloncat ke sana untuk membunuh mereka, tapi ketiga orang tua itu seperti tidak melihat, Kim Leng Suseng hampir tidak tahan, mereka selalu melotot melihat ke perahu itu. Perahu pembawa barang selalu berhenti di pinggir, mereka tidak pernah berlayar di malam hari, sewaktu berlabuh kecuali beberapa orang yang mengontrol perahu Tio Yantu kebanyakan berkumpul di perahu Kie Tiang Lim untuk beristirahat, sangat jelas harta benda Tio Yantu berada di perahu itu, karena setiap malam hari harus berlabuh maka mereka tidak menyiapkan makanan yang banyak, seringkali sesudah berlabuh, mereka harus beli sayur dan buah-buahan segar. Setiap hari di perahu perusahaan perjalanan selalu ada yang minum arak, tapi tidak sampai mabuk, berarti mereka selalu waspada, berbeda dengan Lim Hut Kiam setiap malam selalu minum sampai mabuk termasuk tukang perahunya. Berlayar dengan care seperti itu sangat lambat, sesudah 7-8 hari mereka baru tiba di Provinsi Kangsai kota Chiu Kang, ini adalah kota besar, maka di sungai banyak perahu yang berlabuh beberapa hari ini Tio Yantu selalu terlihat tegang, begitu sampai di kota itu dia segera pergi ke kota untuk mencari teman lamanya. Dua bersaudara ma datang untuk mengobrol sebentar, kemudian kembali ke perahu mereka, orang-orang suhai berkumpul di perahu untuk mengobrol, Lim Hut Kiam dengan senang membawa kedua gadis cantik itu pergi ke rumah makan untuk minum, Yew Jitong, Yew Semtong tetap berada di perahu, sesudah mendapat kabar tentang kedua perahu itu, Kieti yang Lim hanya mengangguk tapi tidak memberi komentar apapun, tapi yang tidak tahan adalah Kiepisya, dia marah-marah, katanya, Ayah, cepat cari akal, apa alasan mereka terus menguntit kita membuat kita tidak bebas bergerak? Kau sendiri yang merasa seperti itu, anggaplah kau tidak melihat mereka, Bukankah selama tujuh sampai delapan hari ini bisa kita lewati dengan tenang? Tanya Kieti yang Lim sambil tertawa. Mereka berada di sisi, Mana bisa aku tenang, selama beberapa hari ini aku tidak bisa tidur? Kieti yang Lim menarik nafas, Pengalaman kalian benar-benar dangkal, itu adalah kera mereka, mereka terus mengikuti kita supaya kita menjadi tegang dan stres, dengan kera seperti itu kita akan merasa kelelahan, Saat itu mereka baru menyerang kita, bila saat itu tiba kita pasti tidak ada tenaga untuk melawan mereka, karena orang kita lebih banyak dari mereka, maka mereka melakukannya dengan kera seperti itu menghadapi kita, semua itu untuk menguras semangat kita. Mereka ingin menyerang kita dengan senjata rahasia untuk apa melakukannya dengan kera seperti itu tanya Soe Tiansya. Lim Kut Kiam tidak setuju, dia lebih setuju dengan kera seperti ini untuk menguras habis semangat kita lalu mengalahkan kita, jelas Kieti yang Lim. Apa maksudnya tanya In Tiong Ho. Kieti yang Lim tertawa kecut, dia tidak memberi tahu kepada mereka kalau Soe Tiansya sudah mencuri dengar tentang pembicaraan Ye Ujitong dan keluarganya, berarti dia masih membantu kita menutupi hal ini, dia hanya tidak setuju kalau keluarga Ye U menggunakan senjata rahasia dan menyuruh kita waspada, tapi dia tetap ingin merampok barang bawaan kita. Aku tidak mengkhawatirkan keluarga Ye U, tapi pemuda itu yang membuat aku jadi berhati-hati, mungkiri kita akan benar-benar kalah darinya. Apakah guru akan kalah di tangannya tanya Soe Tiansya? Sulit dikatakan, sebab pemuda itu sangat misterius, dia terang-terangan mengatakan ingin merampok barang berarti dia sanggup melakukannya, dia tidak ingin mengandalkan senjata rahasia beracun dari keluarga Ye U, ilmunya sangat tinggi aku tidak tahu apa gurumu sanggup mengalahkan dia atau tidak jawab Kieti Yang Lim. Aku merasa aneh, dia ingin merampok barang mengapa tidak dilakukan secepatnya kalau dia menggunakan taktik menghabiskan dulu stamina kita, dia harus lihat kita sama sekali terpancing olehnya, paling-paling yang muda-muda saja yang terlihat agak tegang, kita bertiga yang tua-tua sama sekali tidak terpancing olehnya, kata Chiam Giok Beng. Lan Tiang Siang Set mungkin masih mencari orang untuk membantu, mereka siap-siap menggunakan senjata rahasia beracun, tapi di air, mereka tidak bisa menggunakan senjata ini, kekuatan kita sangat solid menurutku, mereka pasti akan bergerak, sewaktu perahu memasuki Siam Siah, kata Kieti Yang Lim. In Tiong Ho mengangguk, betul, jalanan perahu sangat sempit, air mengalir dengan deras, Lan Tiang Siang Set selalu bersahabat dengan orang dari golongan hitam, mungkin dia akan mencari beberapa pesilat tangguh untuk menyerang kita, membuat kita yang berlayar dari depan dan belakang tidak bisa saling menolong. Itu sangat berbahaya kata Kieti Yang Lim. Tidak apa-apa, aku sudah menyusun rencana, begitu perahu sampai di Ie Tiang, kita tinggalkan perahu dan berjalan kaki, supaya mereka tidak ada persiapan kata Kieti Yang Lim. Susiok tetap lebih berpengalaman, kalau begitu sebelum tiba di Ie Tiang, kita bisa bersantai sebentar kata Kieti Yang Lim. Betul, masih ada dua hari lagi, selama dua hari ini kalian bisa beristirahat memulihkan semangat dan tentang kita yang akan berjalan darat, jangan sampai bocor, sebetulnya aku pun tidak ingin memberitahu kalian kata Kieti Yang Lim. Aku tidak bisa bersantai, karena mereka terus membuntuti kita, aku takut akan terjadi sesuatu kata Kieti Yang Lim. Kita tidak bisa apa-apa, karena sungai ini bukan milik kita, orang lain berhak berlayar di sini, kita tidak mungkin mengusir mereka, kata Kieti Yang Lim. Kieti Yang Lim berkata lagi, malam ini aku jamin tidak akan terjadi sesuatu, karena aku sudah berpesan kepada Tio Yan Tu, temannya di Chiu Kang yang menjadi komando pasukan angkatan laut akan membantu kita, maka aku berpesan kepada Tio Yan Tu supaya meminta temannya beberapa perahu perang untuk melindungi kita. Apa, meminta pasukan pemerintah membantu kita, ini benar-benar memalukan kata Kieti Yang Lim menarik nafas, asal kita bisa mengantarkan barang sampai di tempat tujuan, dengan care apapun tidak akan memalukan, Lim Hut Kiam sudah membuntuti kita selama beberapa hari, selama satu sampai dua hari ini aku baru mengerti apa yang dia ingin lakukan, aku lihat kalian benar-benar lelah, maka dengan care inilah kita mengatasi mereka biar kalian bisa istirahat, dengan semangat penuh baru kita bisa. Menghadap hal yang akan terjadi apalagi bila kita sudah sampai di Iai Tiang, sesudah lawan tahu kita akan berjalan darat, setiap saat mereka bisa menyerang kita. Masih ada dua hari lagi, kita tidak perlu sampai begitu tegang kata Kieti Yang. Tinggalkan perahu lalu berjalan darat adalah rencanaku, tapi Lim Hut Kiam adalah orang yang sangat banyak akal, dia mungkin akan terpikir rencana ini juga, mungkin tidak akan menyerang terlebih dulu, maka kalau ingin benar-benar bisa istirahat hanya malam ini saja, besok pagi kita mulai berlayar lagi, harus ada sebagian orang berjaga-jaga, supaya kita ada persiapan, kata Kieti Yang Lim. Paling susah kalau kita hanya bisa menunggu, sedangkan orang lain bisa menyerang kita setiap saat So Tian Xia menarik nafas. Inilah risiko membuka perusahaan perjalanan kali ini kalau barang sudah diantar dengan selamat aku akan membubarkan perusahaan perjalanan suhai dan beristirahat. Semua orang merasa terkejut, Kieti Yang Lim berkata lagi, setelah melihat dua bersaudara ma sampai berani bersekongkol dengan Lanti Yang Siang Set menyerang kita, aku baru sadar kalau kita terlalu menonjol dan membuat iri orang yang seprofesi dengan kita, kita memang tidak mengandalkan perusahaan perjalanan ini untuk mencari makan, untuk apa kita harus berebut rejeki dengan orang-orang seprofesi? Maka aku tidak akan menyalahkan mereka. Tapi bagaimana dengan pesan kakek guru? Tanya So Tian Xia. Aku sudah mengobrol dengan Su Siok Mu, Su Chou memang berpesan bahwa kita harus membela keadilan dan kebenaran. Membuka perusahaan perjalanan adalah jalan terang-terangan, maka kita membuka perusahaan perjalanan ini, tapi kata-kata Lim Hut Kiam masuk akal juga, orang seperti Tio Yan Chu adalah pejabat korupsi, dia mencari kita untuk mengantarkan barangnya, kalau menurut aturan yang ada, kita tidak mungkin akan bisa menolaknya, malah kita jadi pelindungnya, bukankah ini jadi melanggar tujuan kita yang tadinya ingin membela keadilan dan kebenaran, kata Ciam Giok Beng. Kalau begitu berarti kita tunduk begitu saja kepada Lim Hut Kiam? Aku tidak mau, kalau kalian bermaksud akan menutup perusahaan perjalanan ini, biar aku yang meneruskannya, kata Kiep Isya. Kita tunduk kepada kebenaran, bukan tunduk pada seseorang, apakah seorang perempuan bisa membuka perusahaan perjalanan? Mengapa tidak? Membuka perusahaan perjalanan mengandalkan ilmu silat yang kita miliki, tidak memandang jenis kelamin, di dunia persilatan banyak pengurus perusahaan perjalanan dikuasai perempuan, kata Kiep Isya. Soutian Sia tertawa, katanya, Sumui punya cita-cita aku pasti akan mendukung, aku anggap mengantar barang titipan orang lain adalah jalan terbaik untuk seorang pesilat, Susiok ingin pensiun, aku mendukung, Susiok sudah puluhan tahun bertelana di dunia persilatan, jika beliau sudah mengundurkan diri di saat sekarang-sekarang ini adalah hal yang baik, kita masih muda, masih tahan banting, tapi guru tidak. Tanda petik. Inti Yong Ho berkata, kata-kata adik so benar, Kiep Toa komundur di saat namanya masih terkenal, itulah perbuatan yang pintar, orang-orang harus menerima kalau dia sudah tua dan harus mengalihkan tugasnya kepada generasi yang lebih muda. Kie Tiang Lim berkata, nanti kita bicarakan lagi, paling sedikit kali ini jangan ada masalah yang muncul, di luar sepertinya suara gaduh, mungkin perahu pasukan pemerintah sudah kemari. Begitu mereka melihat keluar, ada 4-5 perahu pasukan air yang mendekat, para pasukan yang ada di perahu mengeluarkan golok dari sarung, panah pun siap dipasang di busur, benar-benar sangat berwibawa. Seorang kapten menyapa, apakah Kie Ng Hiong ada di sini? Akulah Kie Tiang Lim. Kapten itu memberi hormat, aku diperintahkan oleh atasan untuk melindungi perahu Anda. Kie Tiang Lim balas memberi hormat, terima kasih, aku adalah orang yang membuka perusahaan perjalanan maka apa yang terjadi di perahu, kami yang akan bertanggung jawab, untuk bagian luar kami minta tuan komandan ikut membantu, jangan izinkan orang yang tidak bersangkutan datang mendekati perahu kami, itu sudah cukup. Cuon Tio sudah memberitahu kami, di perahu Kie Long Hiong yang mengurus, Cuon Tio masih berada di rumah atasan kami sedang minum-minum, mungkin tidak bisa pulang malam ini, tapi sebelum berangkat besok pagi, dia pasti sudah berada di sini lagi. Baiklah aku tahu. Sungguh merepotkan kalian kata Kie Tiang Lim. Sesudah mengobrol beberapa kalimat Kie Tiang Lim baru kembali ke dalam perahu, kata Ciam Giok Beng, dua kotak perhiasan ditaruh di sini, membuat semua orang tidak bisa tidur, benar-benar sangat melelahkan, malam ini ada pasukan pemerintah datang berjaga, Tian Xia dan lain-lainnya bisa tidur nyenyak malam ini. Dua kotak selalu ditaruh di depan perahu, Ciam Giok Beng, Kie Tiang Lim, dan In Tiong Ho selalu tidur bertiga di sana, tapi supaya keadaan lebih hati-hati setiap malam selalu dijaga oleh Kim Leng Suseng dibagi menjadi dua shift sesudah lewat 7-8 hari mereka merasa cukup lelah, pagi hari kembali ke perahu sendiri karena berlayar di laut mereka selalu dalam keadaan bergoyang-goyang, mereka tetap bisa tidur tidak nyenyak, mereka berempat benar-benar merasa lelah. Begitu mendengar Ciam Giok Beng berkata demikian, melihat prajurit pemerintah berjaga begitu ketat mereka bisa dengan tenang kembali ke perahu masing-masing untuk tidur. Pukul 3 dini hari, tiba-tiba di darat terjadi kegaduhan, ternyata keluarga Tio Yantu sudah kembali dengan bantuan cahaya lampu yang redup, Kieti Yang Lim mendengar mereka berbicara dengan pasukan yang berjaga malam dan tahu bahwa Tio Yantu sedang bermain kartu bersama teman-temannya, karena takut mengganggu keberangkatan besok pagi, maka dia menyuruh kedua istri mudanya dan sebagian keluarganya kembali dulu, karena perahu Kieti Yang Lim dan perahu keluarga Tio Yantu tidak sama, maka Kieti Yang Lim dengan tenang tidur lagi. Sewaktu tertidur nyenyak, di perahu keluarga Tio Yantu ada yang berteriak, Kieti Yang Lim dengan cepat keluar untuk melihat keadaan, In Tiong Ho dan Ciam Giok Beng juga ikut terbangun. Di perahu itu keadaan kacau balau, putra Tio Yantu dengan gugup berteriak sambil mendatangi mereka, Kie Lo Eng Hiong, di perahu kami ada dua perampok yang wajahnya ditutup, mereka mengancam kedua ibu teriku dengan pedang, tolong Kie Lo Eng Hiong membereskan mereka. Di mana pasukan pemerintah tanya Kieti Yang Lim. Tio Xiaoyi menjawab, mereka berdua sangat ganas, prajurit-prajurit yang naik ke perahu dipukul hingga terjatuh ke air, kedua ibu teriku diancam, maka para prajurit tidak berani memanah mereka, harap Kie Lo Eng Hiong bisa ke sana menolong mereka. So Tian Xia dan lain-lain juga terbangun, mereka membawa pedang dan siap naik ke perahu, Tio Xiaoyi berkata lagi, kedua ibu teriku ditelanjangi oleh mereka, kalian tidak pantas ke sana, lebih baik Kie Lo Eng Hiong sendiri yang ke sana. Aku juga tidak pantas ke sana ucap Kieti Yang Lim. Kie Lo Eng Hiong lebih tua satu kali lipatusianya dari kedua ibu teriku, pasti tidak akan menjadi masalah, kalau pengurus so yang ke sana bagaimana kelak ibu teriku bisa bertemu dengan orang-orang? Kieti Yang Lim menghentakan kaki, Tio Xiaoya, ini adalah akal-akalan para penjahat, mereka ingin menipu supaya aku yang ke sana, waktu itu mereka akan merampok harta kalian di perahu ini. Kata Tio Xiaoya, harta adalah masalah kecil kalau sampai hilang akulah yang akan bertanggung jawab, tapi kedua ibu teriku adalah istri ayahku, kalau terjadi sesuatu pada mereka ayahku pasti marah, apalagi adik perempuanku juga ada di sana. Tanda petik, kau pergilah ke sana, di sini masih ada aku kata Ciam Giok Beng. Biar aku yang akan pergi teriak Kie Pisia sambil membawa pedang. Dia terbang ke perahu itu dan masuk ke dalam perahu, terlihat dari kertas jendela ada bayangan orang yang terus bergerak, mungkin mereka sedang bertarung, kemudian terdengar teriakan Kie Pisia, sepertinya dia terluka, Kieti Yang Lim tidak tahan lagi dia pun, terbang ke perahu itu sambil membawa pedangnya. Ciam Giok Beng mendengar juga teriakan Kie Pisia, begitu Kieti Yang Lim masuk ke perahu itu terdengar lagi suara orang berkelahi, hal ini membuktikan bahwa lawannya sangat kuat, maka dia merasa khawatir dan dia berkata kepada In Tiongho, In Lote, aku akan ke sana melihat keadaan. Ciam Tai Hiap jangan sembarangan meninggalkan tempat ini, semua barang yang dibawa Kieto Aku berada di perahu ini, keluarga Tio tidak berada dalam lindungan kita, kalau di sini terjadi sesuatu nama perusahaan perjalanan Suhai akan hancur, ujarin Tiongho. Tidak apa-apa, semua pesilat tangguh berada di perahu itu, di sini ada In Lote, aku kira tidak akan terjadi masalah, mungkin aku akan menyuruh Tiansya serta empat orang lainnya untuk membantu, di sekeliling sini juga ada pasukan pemerintah, lawan tidak mungkin akan benar-benar datang merampok, keluarga Tio memang tidak berada dalam lindungan kami, tapi kalau terjadi sesuatu pada mereka kami tetap tidak bisa berpangku tangan begitu saja, kata Ciam Giok Beng. Betul, ayahku pernah mengatakan uang dan harta bisa dicari asalkan sekeluarga aman dan tenteram, kata Tio Xiaoya. Tiam Giok Beng terbang ke perahu itu, begitu membuka tirai dia terpaku, karena dua orang yang ada di dalam perahu yang sedang bertarung adalah Ye Uji Tong dan Ye Usem Tong, Kie Tiang Ling dan Kie Pisia terjala oleh dua jala besar, mereka terbaring di bawah di perahu tidak ada orang lain lagi, apalagi yang dimaksud dengan dua istri muda Tio Yan Tu, sama sekali tidak terlihat, dua bersaudara Ye Ube begitu melihat Ciam Giok Beng masuk, mereka segera berhenti bertarung, pertarungan mereka tadi hanya pura-pura. Ye Uji Tong tersenyum dan berkata, Ciam Tai Hiap pun tertipu datang kemari Ciam Giok Beng menunjuk mereka dengan pedangnya, apa yang kalian lakukan? Ye Uji Tong tersenyum, inilah akal untuk memancingmu kemari, sebetulnya di tengah perjalanan kami sudah menangkap Tio Yan Tu, kami mengancam dan menyuruh keluarganya memasang perangkap ini. Ciam Giok Beng marah, apakah dengan Kera ini kalian bisa merampas barang-barang yang kami bawa? Sambil bicara dia mencari Kera untuk mengatasi keadaan ini, Ye Uji Tong berkata, asal Ciam Tai Hiap tidak berada di perahu sana, kami pasti mempunyai Kera. Pedang Ciam Giok Beng bergerak seperti angin, Ye Usem Tong yang hanya memiliki sebelah tangan sama sekali tidak bisa melawannya, dan Ye Usem Tong terus mundur, Ciam Giok Beng tidak mengejarnya, dia mencoba dengan pedangnya memotong tali dan jala yang mengikat Kieti Yang Lim, tapi anehnya tali itu tidak bisa dipotong dan begitu Ye Uji Tong menarik tangannya, dia bisa menarik Kieti Yang Lim ke arah sana, kemudian dia berkata, jala ini terbuat dari benang sutera. Mentah, sangat hebat belum tentu pedang atau golok bisa dengan mudah memotongnya, tapi sayang jala ini hanya terdiri dari dua lembar, kalau tidak mungkin Ciam Tai Hiap juga tidak bisa lolos dari sini. Melihat Kieti Yang Lim tidak bergerak, Ciam Giok Beng marah, apakah kalian telah membunuh suteku? Belum, kami menutupi dia dengan jala ini, tapi kami tidak sanggup mengalahkan dia, terpaksa kami menggunakan bubuk obat dius, akhirnya ayah dan anak ini bisa diam juga. Hati Ciam Giok Beng agak tenang, dia membentak, cepat lepaskan mereka. Ye Uji Tong berkata, kami menuruti pesan Lim Kong Chu, kami tidak akan membunuh orang, begitu barang sudah berada di tangan, kami akan melepaskan dia, begitu kami pergi dari sini, siram mereka dengan air dingin dan mereka akan segera sadar. Apakah kalian sanggup menahan pedangku? Ciam Tai Hiap adalah pesilat pedang yang hebat, kami tidak berani melawan Anda, tapi kalau Tai Hiap ingin membawa pergi kedua orang ini, sepertinya tidak mudah. Cahaya pedang berkelebat, hanya sekejap sudah berada di tenggorokan Ye Uji Tong, tapi Ye Usem Tong yang berdiri di sisi sudah mengeluarkan senjata rahasia, dia berteriak, apakah Ciam Tai Hiap akan memaksa kami menggunakan senjata rahasia? Pedang Ciam Giok Beng masih berada di tenggorokan Ye Uji Tong, dia menjawab, biarpun kalian mengeluarkan senjata rahasia kalian tidak akan membuatku takut. Mainan kami memang tidak akan membuat Ciam Tai Hiap terancam, tapi dua orang yang ada di bawah ini, mereka tidak akan bisa menahan serangan kami. Ye Uji Tong tertawa dingin. Tangannya mendekati Kieti Yang Lim dan putrinya, Ciam Giok Beng berteriak, Awas, kalau kalian berani berbuat sembarangan, kalian akan tahu akibatnya. Semua rencana sudah disusun oleh Lim Kong Chu, dia melarang kami melukai orang, kami pun tidak berdaya tapi kalau Ciam Tai Hiap yang mau melukai kami, terpaksa kami pun harus memelah diri, kata Ye Usem Tong. Ye Uji Tong tertawa sinis, kalau Ciam Tai Hiap menyerang kami dulu, kami jadi punya alasan bisa membunuh Kieti Yang Lim dan ditukar dengan nyawaku, aku tidak akan merasa rugi. Bukan hanya satu nyawa, aku menginginkan kedua nyawa kalian teriak Ciam Giok Beng dengan marah. Tidak apa, dua nyawa ditukar dengan satu nyawa, tetap tidak akan rugi. Ye Usem Tong tertawa dingin. Ciam Giok Beng tidak ingin diancam begitu saja, dia bersiap-siap menyabet sebelah tangan Ye Uji Tong, kemudian membacok tangan Ye Usem Tong yang tinggal sebelah. Tapi Ye Uji Tong sudah tahu rencana ini, dia tertawa dingin, Ciam Tai Hiap, tanganku menggenggam obat Cui Hun, bila salah satu dari kami ada yang terluka yang satu lagi akan membereskan ayah dan anak ini, kecuali kalau kau sekaligus membunuh kami berdua, walaupun ilmu pedangmu sangat tinggi tetap tidak bisa membagi tubuhmu menjadi dua. Ciam Giok Beng terpaku, waktu itu perahu di mana Inti Long Ho berada terjadi keributan lagi, Ciam Giok Beng membuka jendela perahu dengan pedangnya terlihat Ye Uling. Nio dan Ye Ubu Nio seperti seekor burung terbang ke atas perahu, mereka sedang bertarung dengan Soe Tian Xia, dan dari barisan pasukan pemerintah ada yang berteriak, di atas perahu ada dua perampok perempuan, cepat lepaskan panah. Sesudah suara teriakan selesai, panah seperti serangga terus berdatangan, sebetulnya tidak masalah Kim Leng Su Seng dan Inti Long Ho bertarung dengan kedua gadis itu, tapi karena panah terus berdatangan mereka kalang kabut menghindari panah, Inti Long Ho berteriak, cepat hentikan siapa yang menyuruh kalian melepaskan panah, kami sendiri sanggup menangkap perampok itu. Teriakan tetap teriakan, panah tetap berdatangan tanpa berhenti panah-panah dilepaskan oleh pasukan pemerintah sangat tepat mengenai sasaran, kuat dan tepat, maka hanya sebentar tangan Bu Takuang sudah terkena panah, golok terlepas dari tangannya, kemudian Inti Long Ho terkena panah, So Tian Xia melihat keadaan ini panah-panah yang dilepaskan dari prajurit pemerintah diarahkan kepada mereka berlima, Ye U Bwe Nio dan Ye U Leng Nio berdiri menonton keramaian, So Tian Xia berteriak, pasukan pemerintah itu palsu. Baru saja dia berteriak, seorang pengawal naik ke perahu, dia mementak, jangan semelarangan bicara, kau menghina pasukan pemerintah, benar-benar harus dihukum. Perkataannya baru selesai, orang itu datang menyerang tapi ditahan oleh So Tian Xia, jurus orang itu sangat aneh, dia sanggup menahan dan menggeserkan pedang So Tian Xia, kemudian menusuk So Tian Xia membuat dia roboh tertotok, kemudian menyerang Kiai Seng Lim Piao Leng dan juga merobohkannya. Ye U Bwe Nio dan Ye U Leng Nima masuk ke dalam perahu, kemudian mereka keluar sambil membawa dua kotak, orang itu merobohkan mereka dan berteriak, tangkap dua perampok perempuan ini dan bawa mereka ke kantor polisi. Beberapa orang pasukan pemerintah itu menangkap Ye U Leng Nio dan Ye U Bwe Nio berikut dengan dua kotak kayu, mereka dibawa ke perahu pasukan pemerintah dan siap akan pergi. Tiam Giyok Beng melihat dengan jelas kalau orang yang naik ke perahu itu adalah Lim Hud Kiam, tapi dia tidak berani menghalangi, begitu dia membalikan kepala, Ye U Jitong, Ye U Sem Tong sudah menghilangkan jejak. Tiam Giyok Beng dengan cepat mengambil air dingin lalu menyiram Kieti Yang Lim dan Kie Pisha, untung mereka segera sadar, setelah tali dan jala dibuka, Kieti Yang Lim meloncat bangun dan bertanya, bagaimana keadaan Su Heng? Tiam Giyok Beng menggelengkan kepala dan menarik nafas, tapi tidak mengatakan sesuatu, Kieti Yang Lim melihat ke arah perahunya tampak kacau balau, dengan cepat dia meloncat naik, untung In Tiong Ho, Buta Kuang, dan Oh Yan Chau hanya terluka di pergelangan tangan, Lim Piao Leng dan So Tian Xia ditotok, begitu dibuka totokannya mereka tidak terluka. Dengan terburu-buru mereka langsung diberi obat, di darat terlihat ramai lagi ternyata Tio Yantu datang dengan tandu dia diantar oleh sebarisan pasukan. Melihat perahu tampak begitu kacau, dengan aneh dia bertanya, apa yang telah terjadi? Tiam Giyok Beng tertawa dingin, Chuan sendiri pasti mengerti keadaan ini. Tio Yantu terpaku, aku tidak tahu apa yang terjadi. Untuk apa Tuan berpura-pura, kau diancam oleh penjahat dan kau bersekongkol dengan keluargamu untuk menipu kami, demi keselamatan nyawa sendiri kau melakukan hal seperti itu, aku nemaafkanmu, tapi untuk apa kau pura-pura bertanya lagi Chiam Giyok Beng marah. Tio Yantu terkejut dan bertanya, apa maksud Tuan, aku baru selesai menjamu teman-teman, dia masih sempat menyuruh prajuritnya mengantarku pulang, kapan aku diculik? Melihat dia tidak seperti berbohong, Kieti yang lim menyuruh orangnya memanggil Tio Xiaoya untuk ditanyai, kata anakmu, dua ibu tirinya diancam oleh perampok. Tanda petik. Itu benar, aku ditarik hingga terbangun dari ranjang, aku melihat kedua ibuku ditelanjangi, aku berusaha melepaskan diri dan lari minta tolong pada kalian. Tanda petik. Waktu aku masuk ke perahu, aku tidak melihat ada seorang pun, kemudian dari atas turun sebuah jala sebelum aku sempat memberontak, aku mencium bau amis. Kata Kieti yang lim. Aku juga merasa seperti itu, aku masih sempat berteriak kata Kieti yang lim. Aku bicara kenyataan. Kata Tio Xiaoya. Apakah perampok itu membawa kabur keluarga ku Tio Yantu tergesa-gesa mencari keluarganya? Dia buru-buru kembali ke perahunya, Kieti yang lim dan Ciam Giok Beng juga kesana, keadaan perahu seperti sedia kalah, tapi di belakang perahu terdengar ada yang merintih. Begitu melihat di sana ternyata yang merintih adalah keluarga Tio, kedua istri muda Tio Yantu tampak telanjang bulat. Mereka sedang merintih, Kieti yang lim dan Ciam Giok Beng dengan cepat keluar. Tio Yantu pun keluar dan berkata-kata, semua orang pingsan, kedua istriku tidak apa-apa, tapi mereka tidak bisa bicara. Tanda petik. Yang lain mungkin terkena obat bius, begitu disiram air akan segera sadar, kedua istrimu sepertinya ditotok, nanti anak perempuanku akan membuka totok mereka. Kie Pisia dipanggil dan Kieti yang lim segera menceritakan apa yang terjadi tadi, mengenai pasukan yang menahan orang perusahaan perjalanan, Tio Yantu terkejut dan berkata, itu tidak mungkin. Mereka adalah anak buah General Si Ye, temanku, mereka tidak mungkin bersekongkol dengan perampok. Tio Xiaoya memberi saksi, ini adalah sebenarnya, sewaktu bertarung, aku jongkok di bawah, aku melihat dengan jelas, salah satu prajurit menyerang So Tian Xia dan Lim Piao Leng. Kata Kieti yang lim, orang yang bisa membuat mereka tertusuk hanya Lim Hut Kiam karena pedangnya tidak tajam maka tidak sampai terluka. Tanda petik. Tio Yantu terkejut, kalau Kie Yang Hiong berkata seperti itu, itu pasti benar, tapi mengapa para prajurit negara bersekongkol dengan perampok, ini benar-benar membuat siapapun tidak mengerti, aku harus bertanya kepada General Si Ye. Tanda petik. Tiba-tiba di darat terdengar suara kuda berlari, ternyata yang datang adalah General Si Ye, Tio Yantu menyambutnya naik ke perahu, Si Ye Jin Go pelan-pelan berkata, Tio, to aku, aku ingin bertanya apakah orang lain bisa meninggalkan tempat ini dulu? Apakah karena terjadi sesuatu pada anak buah General Tanya Kiam Giyok Beng? Si Ye Jin Go terkejut, Tio Yantu segera berkata, Si Ye To Ako, aku memang ingin bertanya, prajurit yang diperintahkan Tio Ako kemari bersekongkol dengan perampok. Tanda petik. Apakah benar tanya Si Ye Jin Go terkejut? Putraku sendiri yang melihatnya. Si Ye Jin Go menggebrak meja, mereka benar-benar pantas mati, sekarang masa depanku hancur di tangan mereka. Dia terus menarik nafas, Kieti Yang Lim segera berkata, General Si Ye, apakah anak buahmu benar-benar telah bersekongkol dengan perampok? Mana mungkin? Mereka juga tertipu oleh perampok itu, jawab Si Ye Jin Go. Apa yang telah terjadi? Tanya Kiam Giyok Beng. Aku diminta bantuan oleh Tio To Ako, maka aku menyuruh empat perahu datang ke sini untuk melindungi kalian. Sewaktu mereka meninggalkan pelabuhan, beberapa orang berbaju hitam segera naik ke perahu, tangan mereka melayang dan mengeluarkan bau wangi aneh. Kemudian mereka segera pingsan, keadaan di empat perahu seperti ini, tidak lama kemudian mereka baru ditolong oleh perahu patroli, begitu perahu berlabuh mereka dilempar ke bawah perahu, baju mereka semua dilepas dan dilempar, sesudah disiram air dingin mereka baru sadar, sesudah bangun mereka masih. Tidak tahu apa yang telah terjadi, sesudah aku mendapat kabar ini, aku buru-buru datang kemari untuk bertanya lebih jelas. Tanda petik. Kieti yang lim menarik nafas, pasti perampok itu mengambil perahu kalian, kemudian pura-pura menjadi prajurit sesudah mendapatkan barang yang mereka inginkan, semua baju seragam prajurit dilepas, kemudian meninggalkan perahu dan segera pergi, rencana ini benar-benar sempurna. So Tian Xia marah, perampok itu benar-benar sangat berani, mereka berani mengambil perahu pemerintah, berani menyamar menjadi prajurit, benar-benar pemberontak. General Xia, Anda harus menelusuri masalah ini dengan serius. Tanda petik. Wajah Xia Jin Goh pucat, dia terus mengangguk. Betul, hal ini harus ditelusuri, tapi sulit juga. Tanda petik. Apa sulitnya? Tanya Tio Yan Tu. Xia Jin Goh menarik Tio Yan Tu ke pinggir, lalu membisikkan sesuatu terlihat wajah Tio Yan Tu ikut menjadi pucat, terakhir dan menjawab, Pasti, pasti, aku mengerti tentang hal ini. Sesudah aku kembali, semua prajurit akan diperiksa apakah mereka bersekongkol atau tidak. Tentang kerugian yang dialami Tio To'ako, aku akan menyuruh orang mengantarkan sebagian ganti rugi. Tio Yan Tu terus menggelengkan kepala, tidak perlu, di kampung halaman aku masih mempunyai sawah dan lain-lain, kerugian ini tidak seberapa, Tio To'ako jangan menaruh masalah ini di hati. Tanda petik. Tentang beberapa ngheong ini. Tanya Tio Jin Goh, tidak masalah, aku akan menjelaskannya, tidak akan membuat Tio To'ako repot, kata Tio Yan Tu pelan-pelan. Kalau begitu, aku pamit dulu untuk membereskan masalah ini, kata Tio Jin Goh. Tio Yan Chu mengantarkan Jenderal Xie ke darat, sesudah kembali ke perahu, dia menarik Kieti Yang Lim ke pinggir dan berkata, Kie Long Hyong, kau pasti tahu kalau pasukan pemerintah bersekongkol dengan perampok, Jenderal Xie harus diam-diam menelusuri masalah ini, maka harap kalian bantu menjaga rahasia ini. Hal begitu penting mengapa masih ingin ditutup-tutupi, aku yakin dia pasti bersekongkol dengan perampok, kata Kiep Pisya. Tio Yan Tu menarik nafas berkata, itu tidak mungkin, kalau rahasia ini sampai bocor, masa depannya akan hancur, bisa-bisa kepalanya pun berpindah tempat. Asal dia tidak bersekongkol dengan perampok dan tidak bersalah, untuk apa merasa khawatir, tanya Kiep Pisya. Dia adalah seorang jenderal, semua prajuritnya diculik tanggung jawab ini sangat berat, lebih baik jangan sampai rahasia ini bocor, apalagi di sini tidak terjadi keributan, paling-paling hanya kehilangan harta benda, sudahlah, lebih baik jangan sampai bocor. Kalau dia takut bertanggung jawab, apakah harus melakukannya dengan care seperti itu Kiep Pisya marah? Tio Yan Tu dengan tidak senang menjawab, Jenderal Xie adalah pejabat pemerintah, dia mendatangkan prajurit untuk melindungiku, ini hanya hubungan persahabatan pribadi, kalau sampai membocorkan rahasia ini, semua orang harus ikut bertanggung jawab. Tanda petik, Kiep Pisya ingin membantah, tapi Kie Tiang Lim sudah menengahi, mengantar barang adalah tanggung jawab perusahaan perjalanan, sekarang barang yang kami antar sudah hilang, itu harus menjadi tanggung jawab kami, mana mungkin kami mencari pemerintah untuk bertanggung jawab? Tapi mengambil perahu pemerintah lalu berpura-pura menjadi prajurit pemerintah adalah tindakan pemberontakan, apakah harus kita yang bertanggung jawab? Tanya Kiep Pisya. Mengundang prajurit melindungi kita adalah ide Kie Ng Hyong, aku dan General Xie boleh dikatakan membantu ayahmu, kalau Nona ingin menyebarkan masalah ini, kami terpaksa tidak akan mengaku. Kiep Pisya ingin membantah lagi, Kie Tiang Lim membentak, Pisya, apakah kau bisa diam, apakah belum cukup mempermalukan ayahmu? Kiep Pisya terdiam, lalu kata Kie Tiang Lim, Cuan Tio, tenanglah, kami sudah berjanji akan mengantar barang Anda, meski sekarang barang itu hilang, kami akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Tio Yantu tertawa, katanya, tidak perlu begitu, barang yang hilang kalau bisa diambil kembali, itu paling baik, tapi kalau tidak bisa, anggap saja kita sedang sial, aku hanya rugi 50%, Jenderal Xie akan mengganti 200 ribu tail, perusahaan perjalananmu hanya mengganti 300 ribu tail, tapi dalam 300 ribu tail perak itu 200 ribu tailnya adalah hongkos kirim yang pantas kalian dapatkan, uang ganti rugi hanya 100 ribu tail saja, bukankah syarat ini sangat ringan? So Tian Xia menghitung-hitung, dia tertawa kecut, memang 100 ribu tail perak bagi Tuan Tio adalah jumlah yang sedikit, tapi bagi perusahaan perjalanan kami merupakan modal kami. Aku tidak mau menerima 100 ribu tail dari kalian, aku hanya minta terhadap kegagalan Jenderal Xie, kalian harus membantuku, kata Tio Yantu. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kami, maka kami tidak akan banyak bicara, barang yang hilang akan kami ganti 100%, kata Kieti Yang Lim. Susiok, apakah kita sanggup mengganti kerugian ini? Tanya So Tian Xia. Tentu saja kita sanggup menggantinya, jujur bicara kali ini, kecuali ada 3 orang kita yang terluka ringan, kita tidak rugi apa-apa jelas Kieti Yang Lim. Semua orang terkejut, Kieti Yang Lim berkata lagi, aku sudah berpikir lawan akan merampok, supaya tidak terjadi sesuatu, aku sudah menyimpan uang itu dan menyuruh orang lain mengantarnya, kedua kotak yang diambil perampok tadi hanya berisi batu bata. Tanda petik. Apakah betul Kie Pisia tertawa senang? Sudah pasti betul, aku berkelana di dunia persilatan selama puluhan tahun, sudah melalui banyak peristiwa, maka aku bisa mendapatkan pengalaman ini. Sute, aku sungguh kagum padamu, ternyata Diang Diam Ka sudah mengatur semua ini, kata Ciam Giok Beng. Susiok, sesudah para perampok itu mengetahui barangnya palsu, mereka pasti akan datang lagi, kata So Tian Xia. Itu pasti, mereka pasti menganggap kalau uang dan perhiasan masih berada di dalam perahu ini, kali ini kita gagal karena ceroboh, kelap kita harus sangat berhati-hati, sekarang semua orang bersiap-siap, kita jalankan perahu lagi, sesudah terjadi peristiwa ini, strategi kita harus berubah, kata Kieti Yang Lim. Sute, lawan kita sangat cepat mendapatkan kabar, apalagi ada Olim Hud Kiam yang banyak akal di sana, kita benar-benar harus sudah berjaga-jaga, kecuali rencana uang dan perhiasan yang sudah dipindahkan, yang lainnya kita selalu gagal, kata Ciam Giok Beng. Betul, seperti sekarang, gerakan lawan selalu tiba-tiba, Tio Yancu mengunjungi temannya dan meminta supaya kita dilindungi pasukan, semua adalah rencana tiba-tiba, sebenarnya lawan tidak akan menyangkannya, tapi mereka bisa menggunakan situasi yang ada, dalam waktu singkat dan bersih melakukan sesuatu, berarti mereka benar-benar lihai. Tidak, aku menganggap gerakan mereka penuh rencana, dan rencana ini sudah lama disusun, kata Kieti Yang Lim. Mana mungkin? Apakah Tio Yancu yang mengunjungi temannya dan meminta perlindungan dari pasukan pemerintahan adalah rencana mereka? Tanya Soe Tiansya. Kieti Yang Lim mengangguk, boleh dikatakan demikian, mereka sengaja bersikap terang-terangan, membuat kita tegang juga stres, apalagi Tion Tio takut membuat kita tidak keluar dari perahu, karena terkunci di perahu selama beberapa hari, begitu ada kesempatan untuk bersantai pasti tidak akan damdiam keluar dari perahu. Apakah mereka sudah memperhitungkan kalau hari itu Tio Yancu akan keluar? Tanya Soe Tiansya. Mereka sudah mencari tahu kalau di kota Chukang dia mempunyai teman akrab, di pemerintahan saling mengunjungi adalah hal penting, kata Kieti Yang Lim. Apakah pura-pura jadi pasukan pemerintah juga sudah mereka rencanakan? Tanya Soe Tiansya. Betul, ini termasuk dalam rencana mereka, karena Jenderal Xie adalah seorang jenderal. Bila ada teman yang melewati provinsi ini, dia pasti akan menyuruh anak buahnya melindungi temannya. Ini adalah hal biasa dan sering terjadi di pemerintahan, maka dari awal mereka sudah membuat rencana ini jelas Kieti Yang Lim. Artinya, kalau tidak minta pasukan pemerintah datang untuk melindungi kita, mereka akan tetap menyamar menjadi pasukan pemerintahan untuk melakukan hal itu tanya Soe Tiansya. Kieti Yang Lim mengangguk. Betul, sebab Tuan Tio mengunjungi pejabat di sini dan itu adalah aturan pemerintah, Jenderal Xie menyuruh anak buahnya datang melindungi kita itu juga adalah aturan, karena itu mereka sudah mengatur semua ditambah permintaanku minta dilindungi, benar-benar cocok dengan rencana mereka. Sute, dengan bukti apa kau bisa menebak seperti itu tanya Ciam Giok Beng. Menyamar menjadi pasukan membutuhkan banyak orang, ini bukan hal yang mudah dan bisa tiba-tiba dilakukan, dan pasukan ini menguasai teknik perang, berarti mereka sudah lama disiapkan, apalagi dalam waktu singkat dan tenang mereka bisa mengambil empat perahu, maka aku menebak di dalam perahu pasukan ada orang mereka. Tio Yantu mengangguk, kata-kata Kieti Yang Hilong masuk akal, memang aku sudah pensiun, tapi aturan mengunjung harus tetap dilakukan, aku pasti akan mengunjungi Sieto Ako dan dia akan menyuruh anak buah melindungi kita ini adalah aturan yang tidak tercatat, maka begitu Kieti Yang Hilong mengeluarkan pendapat minta perlindungan, aku langsung setuju, kalau begitu di dalam pasukan pasti ada teman-teman perampok, Sieto Ako pasti dengan ketat akan memeriksanya. Tanda petik, Aku kira tidak, karena General Sieto tidak ingin membesarkan masalah ini, maka dia tidak akan menelusurnya sampai tuntas, lebih-lebih dia tidak akan mengaku kalau hal ini telah terjadi, kata Kieti Yang Lim. Betul, di antara para prajurit itu ada metu-metu ini adalah hal yang berat, General Sieto tidak berani bertanggung jawab akan hal ini, tapi sebetulnya dia harus tahu. Kata Kieti Yang Lim, Aku kira dia tahu, hari ini orang yang berpura-pura menjadi prajurit adalah para perampok yang sangat kuat, orang-orang semacam ini bersekongkol dengan prajurit merupakan rahasia umum. Apakah betul tanya Tio Yang Tu terpaku? Pasukan laut di Chiu Kang bertugas menumpas dan menjaga keamanan di Tiang Kang, tapi perampoknya tetap sangat banyak dan aktif, bukankah tadi sangat jelas di antara prajurit ada yang bersekongkol dengan perampok? Asal jangan muncul masalah besar, angkatan laut malah suka karena kalau perampok ditumpas habis, tidak perlu lagi ada angkatan laut, General Sieto juga tidak akan dibutuhkan lagi, masa depan General Sieto akan suram. Memelihara perampok adalah kebiasaan orang-orang bagian angkatan perang di pemerintahan, Tio Yang Tu sangat tahu hal ini karena itu dia hanya tertawa kecut, Tio Yang Lim berkata lagi, sebetulnya pihak angkatan laut perlu metu-metu di dalam pasukannya, jadi kalau diperintahkan menumpas perampok, mereka sudah membocorkan terlebih dulu, dan perampok-perampok itu pasti bersembunyi untuk menghindari serangan, maka pasukan pemerintah setiap kali pasti akan sukses kembali, kalau tidak perampok di Tiang Kang tidak akan banyak seperti bulu kebau, umpama harus berperang, beberapa perahu berperang dengan dantusan orang mereka tidak akan bisa melawan perampok. Karena itu pedagang-pedagang mencari perusahaan perjalanan, kalau aman-aman saja siapa yang mau mengeluarkan uang yang begitu banyak? Apakah kerajaan tidak tahu ada hal-hal seperti ini? Tanya Kiep Pisya. Kerajaan tahu, hanya saja tidak bisa berbuat banyak, tingkat atas pura-pura mengatakan semuanya aman, tingkat bawah tidak berani bergerak sendiri, hal ini membuat semua orang senang. Kata Kie Tiang Lim. Lebih baik kita tidak mengobrolkan masalah politik, kita obrolkan apa yang sedang kita hadapi sekarang, uang dan perhiasan tidak hilang, apa rencana kita sekarang? Tanya Tio Yan Tu. Lan Tiang Siang Set tadinya adalah perampok, tidak akan sanggup memikirkan kerajaan ini, semua ini adalah rencana lemhut kiam, kata Kie Tiang Lim. Apakah betul orang itu begitu berbakat? Tanya Kie Pisya dengan ada tidak percaya. Dia adalah orang sekolahan, pengetahuannya mengenai pelajaran lebih banyak dibandingkan kita, itulah asal kepintarannya, kata Kie Tiang Lim. Berkelana di dunia persilatan harus mempunyai ilmu silat tinggi, banyak mendapat pengetahuan dari buku untuk apa tanya Kie Pisya. Betul, kita bisa menghadapi Lan Tiang Siang Set dengan ilmu silat, tapi menghadapi sastrawan bukan seperti itu, apalagi ilmu silat dan sastra Lim Hut Kiam menguasainya dengan baik, dia benar-benar musuh yang kuat. Aku mengaku kalau pemuda Lim Hut Kiam itu memang banyak akal, tapi ilmu silatnya belum tentu lebih tinggi dari Tuan Ciam, kata Tio Yantu. Bagaimana Tuan Tio bisa tahu? Tanya Ciam Giyok Bing. Tio Yantu berkata, Aku tidak mengerti ilmu silat, aku hanya menebak, kalau ilmu silatnya berada di atas kalian berdua, untuk apa harus menggunakan kedua istri mudaku sebagai umpannya untuk menipu Kie Ng Hiong supaya pergi ke sana, kemudian mengurung Kie Ng Hiong dengan jala dan tali. Dia takut kepada kalian berdua, maka dia menyiapkan dua jala untuk menghadapi kalian, tapi karena Kie Sute yang masuk terlebih dulu, satu jalannya jadi terpakai, terakhir dengannya Wasu Siok mengamcam guru supaya guru tidak bisa menolong mereka, kata Soe Tiansya. Aku setuju dengan pendapat Tiansya, kita tidak melihatnya tapi Tuan Tio sudah, dari sini ketahuan kalau orang sekolah kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan orang biasa, apakah Pia Sia mengakui hal ini? Lim Hut Kiam memang orang terpelajar, tapi kita juga tidak buta huruf, kata Kie Pishya. Hanya menguasai beberapa kata bukan berarti orang itu adalah sastrawan, banyak membaca tapi tidak dipraktekan juga bukan orang yang punya pengetahuan, kali ini kecuali kita tidak kehilangan barang yang kita bawa, boleh dikatakan kita pulang dengan kegagalan, kelak kita harus banyak belajar dari pengalaman ini untuk menghadapi masa depan, kata Chiam Giyok Beng. Aku dulu mempunyai keruk yang bagus, karena aku sama sekali tidak bisa menebak gerak-gerik mereka, hal ini membuatku serba salah kata Kie Tiang Lim. Susiok, aku mempunyai akal supaya bisa mengetahui gerakan mereka saat ini, kata Soutian Sia sambil tertawa. Apa caranya tanya Kie Tiang Lim? Kita lihat perahu perusahaan perjalanan Kim Leng, di sini terjadi keramaian tapi di sana malah tidak terjadi apa-apa, di sana pasti ada sesuatu kata Soutian Sia. Aku kira ini tidak akan berhasil kata Kie Tiang Lim. Lebih baik kita coba dulu, pertama kita tanyakan mengapa mereka tidak datang untuk membantu kita, apa yang akan mereka jawab, kedua kita sebarkan kabar palsu supaya mereka menyebarkan kembali keluar, kata Soutian Sia. Kie Tiang Lim mengangguk, baiklah, kita berdua ke sana untuk melihat. Sesampainya di perahu perusahaan perjalanan Kim Leng, di perahu itu sangat terang tapi tidak ada suara sedikitpun, begitu melihat dengan teliti ternyata di sana banyak orang. Yang berbaring, Soutian Sia tertawa dingin, mereka pandai berpura-pura. Mereka harus seperti itu, kalau tidak pasti akan dicurigai dan mereka memang terkena obat bius mereka bukan pura-pura. Soutian Sia mencari ke sekeliling perahu, tapi tidak melihat Ye Uliong dan Ye Uho yang sudah menyamar, Kie Tiang Lim membawa seember air lalu menyiram Mah Yong Hwi dan Mah Yong Seng, sesudah mereka sadar Kie Tiang Lim bertanya-tanya kepada mereka ternyata sesudah mereka makan malam semua tertidur pulas. Kie Tiang Lim menceritakan apa yang terjadi pada mereka, Mah Yong Hwi bertanya, sesudah dirampok, apa rencana kalian berikutnya? Tidak perlu khawatir, Sushok sudah mengatur semuanya, karena barang yang harus kita bawa tidak ada di perahu, mereka hanya merampok dua kotak berisi batu saja, kata Soutian Sia. Kalian benar-benar beruntung, tapi perampok tidak akan bertindak sampai di sini saja, apa yang akan Kie Tiang Poe lakukan nanti? Tanya Mah Yong Seng. Jalan sungai terlalu berbahaya, karena di depan sana adalah Tiang Keng Sem Sia, tempat itu paling berbahaya. Aku berencana akan segera berangkat ke IE Tiang. Kami akan melalui jalan darat saja, jawab Kie Tiang Lim. Itu rencana yang bagus, para perampok pasti sudah memasang perangkap di sungai dengan mengubah rute perjalanan menjadi jalan darat. Tidak akan buat mereka kalang kabut, kata Mah Yong Hwi. Tanya Kie Tiang Lim, apakah kalian berdua masih tetap akan ikut kami melalui jalan darat atau meneruskan perjalanan lewat sungai? Kalau kalian sudah mengambil keputusan, aku bisa bersiap-siap. Tentu saja kami akan ikut Won Kie. Memang barang yang kami bawa nilainya tidak seberapa, tapi kalau sudah dirampok, kami tidak bisa menggantikannya, kata Mah Yong Hwi memberi alasan. Tidak, kalau kalian berdua ingin mencari aman, lebih baik berjalan lewat sungai, karena tujuan perampok-perampok itu adalah kami, melihat kami mengganti rute, mereka pasti akan mengarahkan semua kekuatan mereka ke darat, kalian akan aman tiba di tujuan. Kami mengikuti Won Kie karena ke satu kami juga ingin terkenal, kedua kalau terjadi sesuatu pada Anda kami bisa membantu, sekarang sudah terjadi hal seperti ini, kami benar-benar merasa malu. Kata Mah Yong Hwi. Kalian jangan berkata demikian, memang para perampok itu terlalu licik, tidak ada yang menyangka kalau mereka akan menggunakan obat bius. Kalian berdua lebih baik berjalan sendiri, kata Kie Tiang Lim. Kalau Kie Berpesan Seperti Itu Kepada Kami, kami akan menuruti perintah Kie, sesampainya Ie Tiang Kita akan berjalan masing-masing, kata Mah Yong Hwi. Kie Tiang Lim masih berbincang-bincang dengan mereka, dia memberitahu satu jam lagi mereka akan berangkat, setelah sampai di darat, Soe Tian siap berkata, Su Siok, mengapa kau memberitahu rencana kita kepada mereka? Bukankah dengan begitu rahasia kita akan bercor? Aku mempunyai alasan tersendiri, Kie Tiang Lim tertawa. Apa alasannya? Soe Tian siap terus bertanya, tapi Kie Tiang Lim hanya menjawab, kalau sudah berada di perahu, aku baru akan menceritakannya kepadamu, aku percaya rencanaku tidak akan meleset. Sesampainya di perahu, semua orang berkumpul di dalam, Soe Tian siap bertanya tentang alasan Su Sioknya sesudah Ciam Giok Beng mengetahui keadaan ini, dia juga menganggap Kie Tiang Lim sudah membocorkan rahasia mereka karena dua bersaudara Ma dan Lan Tiang Siang Set bersekongkol, kabar ini akan segera disampaikan mereka, semua orang pasti akan mencegat mereka di jalan darat. Tapi In Tiong Ho berkata, Kie Toa Ko sengaja berkata seperti itu supaya musuh memindahkan kekuatan mereka ke darat, tapi kita tetap tidak mengubah rencana semula tetap melalui sungai, dengan care seperti itu bukankah kita bisa menghindari musibah? Tio Yantu juga ikut mengobrol, dia tertawa, rencana ini memang bagus, tapi kurang sempurna kalau menipulan Tiang Siang Set sepertinya masih bisa, tapi tidak bisa membohongi Lim Huk Kiam. Apa pendapat Tuan Tio tanya Kie Tiang Lim? Tio Yantu berkata, Soe Tiansya dan Buta Kuang mencuri dengar pembicaraan antara dua bersaudara Ma dengan Lan Tiang Siang Set, Lan Tiang Siang Set belum tahu mengenai hal ini, setelah mereka mendapat kabar ini, mereka pasti akan mencegat di jalan darat, tapi Lim Huk Kiam tentu tahu kalau Long Hiong sengaja membocorkan rahasia ini hanya untuk menjebak mereka, dia pasti akan menjaga di jalan sungai. Tanda petik, Kie Tiang Lim berkata, Aku sudah memikirkan hal ini, maka aku sengaja membocorkan kabar ini, biar dia menduga-duga. Long Hiong, sebenarnya Anda memilih jalan yang mana? tanya Tio Yantu. Menurut pendapat Tuan Tio, sebaiknya kita memilih jalan yang mana? Kie Tiang Lim balik bertanya. Tio Yantu berpikir sebentar baru menjawab, Menurutku, Lim Huk Kiam tahu ini kalau semua ini adalah akal-akalan Loeng Hiong untuk menghindar dari mereka, dia pasti akan memasang jebakan di sungai, aku rasa lebih baik kita jalan darat, itu akan lebih aman. Wajah Kie Tiang Lim sedikit berubah, dia menarik nafas dan berkata, Tuan Tio memang penuh perhitungan, pemikiranku tidak bisa membohongi Tuan Tio, kita berdoa saja mudah-mudahan Lim Huk Kiam tidak seperti Tuan Tio begitu berpengalaman. Tio Yantu menarik nafas, memakai rencana yang benar atau yang palsu itu tidak mudah, sekarang kita harus mencoba kemana peruntungan kita memihak. Kie Tiang Lim berkata, Lim Huk Kiam hanya ingin merampok barang bawaan kita tapi tidak ada uang di kapal kita, kalau bisa menghindarinya yang lain kita tidak perlu takut, kalau tidak bisa menghindar darinya terpaksa kita harus melawan dengan keras, sangat beruntung bila ada dia, tidak akan terjadi pembunuhan atau perdarahan, tidak akan berat untuk kita. Tio Yantu tertawa, katanya, rencana Longhiong adalah rencana yang bagus, tapi dengan kera apa Longhiong membawa uang itu? Ini adalah rahasia, aku tidak enak untuk memberitahukannya. Jawab Kie Tiang Lim. Sepanjang jalan nanti kita akan berhenti hanya untuk membeli makanan, tidak perlu membawa beras berkarung-karung, kata Tio Yantu tertawa. Metu Tuan Tio benar-benar jelik, kata Kie Tiang Lim. Semua orang terpaku, Soe Tiansya dengan cepat berkata, Su Siok, itu sangat berbahaya, sebab setiap hari perahu selalu kosong, tidak ada yang menjaga. Tio Yantu tertawa, sungguh kera yang paling bagus, kalau Loeng Hiong dari awal sudah mengumumkan hal ini, semua orang tidak akan membiarkan karung beras itu berada di sana dan perampok dari awal sudah mengambilnya. Kie Tiang Lim berkata, sebuah rahasia jika sudah ada tiga orang yang mengetahuinya, ini bukan rahasia lagi, tampaknya aku harus mencari tempat lain. Sebetulnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena Loeng Hiong tidak melewati jalan sungai lagi, tentu karung-karung beras itu tidak akan dibawa, maka aku coba-coba menduga, ternyata dugaanku benar. Chuan ternyata sangat berpengalaman, kelak kalau ingin menyimpan barang-barang berharga, lebih baik meminta pendapat dari Chuan Tio, kata Kie Tiang Lim. Karena dipuji, Tio Yantu bertambah senang, dia berkata, pekerjaanku berhubungan dengan garam, tapi mengenai karo-karo berperang aku sangat suka, jadi kadang-kadang aku sering mengeluarkan pendapat membantu teman, makanya aku bisa akrab dengan Jenderal Si Yee, kami berdua sangat berbeda, yang satu komandan prajurit, yang satu pejabat pemerintah, dulu masalah menumpas perampok aku sering membantunya menyusun rencana sebanyak dua kali, kedua-duanya membuat dia berhasil, hingga karirnya jadi maju. Sekarang dengan sedikit siasatku dan pengalaman dari Kie Lon Hyong, kita bergabung untuk menghadapi Lim Hood Kiam, kita nanti lihat siapa yang lebih lihai. Jai tua tetap lebih pedas, pengetahuan Chuan Tio seperti laut, mana mungkin seorang pemuda bisa menang dari Chuan Tio, kata Kie Tiang Lim. Tio Yantu terlihat lebih senang, dia berkata, baiklah, kita susun rencana, tapi aku harap tidak ada enam telinga lain yang mendengar, lebih baik kita berunding di perahuku, karena aku ikut dalam rencana ini, maka aku juga harus ikut bertanggung jawab, bila terjadi sesuatu, aku akan menerimanya. Chuan ingin memberikan pendapat, itu sangat baik, tapi untuk masalah tanggung jawab. Tanda petik, aku rugi harta benda, Eng Hyong rugi nama baik seumur hidup tercemar, ini lebih berat dibandingkan aku, Long Hyong jangan merasa sungkan, kita bergabung untuk memenangkan pertarungan ini. Kalau Chuan Tio berkata demikian, kita akan bergabung, nanti aku ke perahu Chuan untuk berunding. Dengan senang Tio Yantu pamit kembali ke perahunya. In Tiong ha tertawa lalu berkata, Kieto aku, orang tua ini memang sangat liai, tapi dia tetap masih jauh darimu, hanya dengan beberapa kalimat bagaimana bisa membuatmu percaya, kelak kalau terjadi sesuatu kita tidak perlu mengganti kerugian. Kieti yang lim menarik nafas panjang, pikirannya memang lihai, tapi kali ini tanggung jawabku tetap sangat berat, seperti katanya, bila terjadi sesuatu dia hanya rugi harta, sedangkan, aku kehilangan nama, dan Suheng pun terbawa dalam gelombang air ini, perguruan kami akan jatuh kali ini. Semua orang terdiam, akhirnya Chiam Giok Beng berkata, nama yang mengambang tidak perlu dijaga, kalau bisa dijaga itu lebih baik, kalau tidak ya sudah, asal kita tidak salah jalan itu sudah cukup, sesudah mati kita bisa berbicara dengan kepala tegak di depan Chowesu, itu sudah cukup. Kieti yang lim berpesan supaya Soh Kian Xia siap memberangkatkan perahu, dan berpesan agar semua orang berkumpul di perahu ini, untuk karung-karung beras tidak perlu diperhatikan, dia sendiri segera pergi ke perahu Tio Yantu, Tio Yantu sudah menyuruh orang menunggu di sana, mereka berdua menyusun rencana dengan rahasia, perahu pun mulai berangkat.